Terbitnya polemik permenhub nomor 108 tahun 2017 atas perubahan permenhub nomor 26 tahun 2017 tampaknya tak menghentikan polemik antara angkutan daring dengan angkutan konvensional Pasalnya peraturan menteri yang baru diterbitkan tidak mengatur angkutan roda 2 atau ojek daring Antaran hal tersebut pengelola dan sopir angkutan konvensional menuntut ketegasan pemerintah kota Balikpapan untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang operasional ojek daring Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Balikpapan Riza Levendi mengakui apabila pemerintah kini tengah melakukan kajian mengenai peraturan Wali Kota yang bakal mengatur operasional ojek daring Meski disadari perwali ojek daring bakal berbeda dalam hal menafsirkan fungsi sepeda motor sebagai angkutan umum Diketahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas justru menyebutkan kendaraan roda 2 bukan termasuk sebagai angkutan umum atau masal Maka dari itu Undang-Undang Lalu Lintas tidak mengatur tentang operasional ojek atau angkutan umum roda 2 Menurut Rizal, rencana penerbitan perwali ojek daring ditujukan guna meredam polemik antara angkutan daring dengan angkutan konvensional yang hingga kini masih berlanjut Tidak melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Pak? Sudahlah, pokoknya jangan lagi ya, pokoknya yang penting ini bisa memastikan teman-teman yang membahasnya pasti akan melihat perwali hukumnya Tapi kalau misalnya benturan dengan Undang-Undang Lalu Lintas, roda 2 kan tidak boleh sebagai angkutan umum itu gimana Pak? Ya sudah lah, pokoknya yang penting dulu ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan Tapi berarti kemungkinan besar akan terbit ya perwali itu Pak? Iskandar Ade, Balikpapan TV